Ini juga memperingati hari jantung ini nanti, tanggal 29 nanti. Nah, kira-kira data penyakit jantung di Indonesia seperti apa sih dok? Sampai di beberapa tahun belakang ini kan menjadi pemicu kematian tertinggi dan menghabiskan dana triliunan rupiah untuk bisa menyembuhkan penyakit ini dok? Ya, memang kalau melihat data sebelumnya, dari sejak 2013-14 hingga saat ini, saya ingat sekali dulu saat BPJS dimulai itu, 2014-an, 2013-14 itu, penyakit jantung menghabiskan anggaran BPJS itu hampir 12 triliun. Sekarang saya dengar 23 triliun, hampir dua kali lipatnya dari tahun 2013. Terus kemudian angka dari berdasarkan risiko sedas itu 4,2 juta penduduk Indonesia atau 1,5% dari penduduk Indonesia menderita penyakit jantung. Salah satunya penyakit jantung koronil itu sekitar 14-16% dari seluruh penyakit jantung. Dan masih menempati dari tahun 2005, yaitu sampai sekarang masih pembunuh nomor 1 pasal data dari WHO. Dan dengan makin banyaknya teknologi deteksi, kemudian alat bantu untuk deteksi dini penyakit jantung, maka sekarang ini makin mudah untuk dideteksi. Dan ternyata memang, kenyatanya banyak yang berobat ya di rumah sakit untuk penyakit kadifaskulnya. Terima kasih telah menonton!